Pemirsa sementara itu Pangdam 3 Silwangi bersama Kapolda Jawa Barat menijau langsung lokasi tumpukan sampah di pesisir Waduk Jatigede tepatnya di Blok Tugu Wado Sumedang. Pangdam 3 Silwangi menginstruksikan dan rem dan dandim 0610 Sumedang untuk membantu mencari dan memberikan solusi mengenai penanganan sampah tersebut. Meskipun pembersihan sampah terus dilakukan hingga saat ini, namun ratusan ton sampah yang mengotori pesisir Waduk Jatigede tepatnya di Blok Tugu Wado masih tetap memprihatinkan dan terus bertambah. Pangdam Siliwangi, Mai Jai Nugroho, Budi Wirianto langsung berkoordinasi dengan dan rem dan dandim 0610 Sumedang untuk membantu mencari dan memberikan solusi mengenai penanganan sampah tersebut. Selain itu, Pangdam meminta pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan Waduk Jatigede agar terus berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri agar permasalahan sampah tersebut bisa diselesaikan secara bersama-sama. Sampahnya cukup banyak Selain kita mengurangi sampah, kita juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah di bantaran sungai atau di sungai. Pangdam 3 Siliwangi menambahkan pihaknya masih belum bisa mengambil langkah lanjut. Namun untuk saat ini, pihaknya melalui dandim 0610 Sumedang berkomitmen untuk membantu membersihkan sampah di pesisir Waduk Jatigede. Diki Guntara, Bandung TV